Saudara kita awal di Kompas Jember dengan informasi pertama. Dua orang warga di Kabupaten Jember, Jawa Timur ditemukan meninggal dunia karena terseret air sungai yang meluap. Luapan air terjadi karena tingginya curah hujan di bagian hulu sungai, tepatnya di lereng gunung Argo Puro. Seorang pencar ikan bernama Warsito ditemukan tewas di bantaran sungai di Noyo di desa Rambi Gundam, kecamatan Rambi Puji, Kabupaten Jember pada Sabtu sore. Jasad Warsito yang tersangkut jaring ikan miliknya sendiri langsung dievakuasi oleh sejumlah warga. Kerabat korban sempat histeris saat mendatangi tempat kejadian perkara dan melihat kondisi korban terbujur kaku. Warsito sebelumnya berpamitan mencari ikan di sungai, namun naas saat ia menjala ikan, tiba-tiba air sungai meluap dan menyeret tubuh korban. Sehari kemudian seorang nenek bernama Samainah, warga desa Wirowongso, kecamatan Ajung, Kabupaten Jember, juga tewas terseret air luapan sungai saat mandi di sungai mayang tak jauh dari rumahnya. Jasad korban ditemukan sekitar 1 km dari lokasi Tenggelam, tepatnya di wilayah kecamatan Mumbul, sehari Jember. Semudarkan bahwa benar ada jadi penemuan mayat, perempuan dengan namanya. Awalnya ini belum tahu. Bisa di cek, cek keluarga, ditanya-tanya, kalau Bung Jumainah mungkin itu tahu. Kita telusuri informasi dari keluarganya, memang keluar jam setengah 10 keluar dari rumah. Tanya lagi dari warga kita yang terklinjir di Wirsungai. Fenomena luapan air sungai terjadi karena tingginya curah hujan di bagian hulu sungai, yakni di kawasan Gunung Argo Puro yang masuk wilayah Kabupaten Jember. Semuanya karena memang fenomena cuaca, air itu sungai itu kalau datang kan tiba-tiba. Hujan di hulu, teras sekali, curah hujannya tinggi, sementara di sini tidak ada hujan, warga menganggapnya biasa, air datang secara tiba-tiba dengan debit air yang cukup tinggi. Maka kebanyakan mereka tidak bisa bertahan atau menghindar dari air ini. Atas kejadian ini, warga diminta untuk selalu waspada dan berhati-hati saat beraktivitas di sungai. Karena aliran air sungai sewaktu-waktu bisa meluap meski cuaca di bagian hilir sungai cerah.